Intro Hujan deras selama 1 jam setengah pada minggu petang kemarin mengakibatkan saluran irigasi berujul lingkungan sawah berah Kelurahan Pasanggerahan Baru, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang Jawa Barat mengalami jebol. Akibatnya, banjir meredam 4 rumah warga di lingkungan Kebon Kelapa serta menggenang Jalan Raya Bandung-Cirebon hingga mengalami kemacetan. Sebanyak 4 rumah warga di lingkungan Kebon Kelapa, Kelurahan Pasanggerahan Baru, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang Jawa Barat terendam banjir. Banjir tersebut terjadi akibat jebolnya saluran irigasi berujul yang ada di blok sawah berah saat hujan deras selama 1 jam setengah menggoyur kawasan tersebut. Bahkan hingga minggu malam, air banjir masih tampak menggenangi pemukiman warga hingga masuk ke dalam rumah. Menurut salah seorang korban banjir, Dwi Fania menyebutkan, banjir kali ini termasuk musibah besar karena air banjir masuk ke dalam rumah. Dwi dan keluarganya belum berencana mengungsi dan akan menunggu air banjir surut untuk melakukan pembersihan. Jangan sempat, hujan dia kan dari belakangnya bocor, jebol, jadi mestinya masuk. Kalau di pemukiman warga ini sering gak kejadian banjir gini? Kalau sering sih enggak, jarang. Cuma sekalinya banjir, gede, segini kayak gini. Terusnya rumah kerendam ya? Kerendam semua. Terus gimana mengungsi apa menggunakannya? Kalau misalkan udah mulai surut sih enggak, paling dibersihin doang. Di samping itu, buapan air banjir akibat jebolnya saluran irigasi ikut merendam akses Jalan Nasional Bandung-Cirebon, tepatnya di Jalan Pangeran-Kornel, dengan ketinggian air mencapai 20-30 cm dengan panjang sekitar 100 meter. Akibatnya, harus lalu lintas dari kedua arah mengalami kemacetan dan tak sedikit pengendara sepeda motor mengalami mogok. Sementara, petugas BPPD Sumedang yang turun langsung melakukan pembersihan saluran air di sekitar jalan yang tertutup sampah, termasuk melakukan penyedotan air yang masuk ke kantor dinas pertanian dan ketahanan pangan Sumedang. Mengakibatkan tanggung jebol, tanggung direksi jebol, menimpa area belakang garasi pedasar karawangi saluran airnya sampai ke sini ke Jalan Raya, mengambilkan banjir di Jalan Raya Pangeran-Kornel, terusan Sumedang Bandung atau Bandung Sumedang Terlod. Sampakannya apa upaya penanggulangannya sekarang Pak? Penanggulangannya ya, mungkin bersih-bersih saluran kalau ada sampah, ngumpet di saluran air, itu mungkin sementara sampai saat ini belum bisa ditanggung sehubungan tanggungannya di bawah. Dari Sumedang Jawa Barat, Usep Adi Wihanda, melaporkan.